Esklusif breaking news, Neymar Junior to Saudi, it's a really concrete possibility because Halilal have presented the record proposal an enormous. Aku muito orgulho e gratidão que venha anunciar a terceira edição do leilão do Instituto Projeto Neymar. Anota aí, dia 22 de junho às 8 horas. Gaji super gila dari Halilal membuat Neymar sekejap mata menjadi pemain sepak bola kaya raya. Ya, siapa yang tak terpikat dengan gaji fantastis yang ditawarkan suatu klub sepak bola? Apalagi gaji besar tersebut bisa menghidupinya seumur hidup. Itu adalah gaji dan baan semua pemain sepak bola di penjuru dunia, termasuk sang bintang berajil Neymar Junior. Ya, Ronaldo ucapkan selamat kepada Neymar yang telah bergabung dengan Halilal. Ronaldo mengungkapkan pilihan Neymar hijrah ke Liga Arab Saudi adalah pilihan terbaik sepanjang hidupnya di sepak bola. Ya, itu lantaran PSG dan Halilal telah mencapai kesepakatan untuk transfer Neymar. Bahkan di awal pembicaraannya dengan PSG, Halilal disebut-sebut harus mengeluarkan 90 juta euro atau setara 1,5 triliun. Itu baru nilai transfernya belum termasuk gaji dan bonus yang lainnya. Selain itu, Neymar juga dikontrak oleh Halilal selama 2 tahun. Mantan pemain PSG itu mendapat nomor punggung 10. Selama 2 musim di Halilal, Neymar akan mendapat gaji sebesar 300 juta euro atau lebih dari 5 triliun. Jika dipecah lagi, gaji Neymar per tahun di Halilal sebesar 2,5 triliun per tahun. Sementara itu gaji per bulan di Halilal akan mencapai 200 miliar. Gaji per pekan yang diperoleh Neymar besarannya mencapai 48 miliar. Lebih detail lagi, gaji Neymar per hari dia akan mendapat sebesar 6,9 miliar. Selama 1 jam di Halilal, Neymar akan digaji sebesar 288 juta. Gaji per menit Neymar di Arab Saudi mencapai 4,8 juta. Dan gaji per detik Neymar di Halilal mencapai 75 ribu. Sungguh fantastis untuk dijelaskan secara rinci. Daya pikat Liga Arab Saudi sungguh menjanjikan bagi pemain Eropa yang berlabel bintang. Tak cuma gaji besar, Neymar juga mendapat bonus fasilitas terwow di Halilal. Apa saja fasilitasnya, mari kita jelaskan secara rinci. Ya, kelebihan ekstra untuk Neymar dalam kesepakatan Halilal, dimana Neymar mendapat fasilitas super mewah mulai dari jet pribadi. Dia akan diizinkan untuk tinggal bersama Bruna Biar Kardi meskipun mereka belum menikah. Kemudian rumah baru yang besar dengan staff dan bodyguard. Tak cuma itu, 1 miliar untuk setiap kemenangan Al-Hilal. Kemudian, 8,3 miliar untuk setiap cerita atau postingan yang dipromosikan. Sungguh fasilitas yang memikat pemain bola manapun. Kini, Neymar menjadi sederetan nama beken pemain Eropa termahal ketiga yang berkiprah di Liga Arab Saudi. Sebelumnya ada, Cristiano Ronaldo dengan gaji 3,3 triliun per tahun. Disusul dengan Karim Benjema dengan gaji 3,3 triliun per tahun. Kemudian di urutan ketiga ada Neymar sendiri dengan gaji 2,5 triliun per tahun. Disusul Sadio Mane dengan gaji 659 miliar per tahun. Kemudian di urutan kelima ada Roberto Firmino dengan gaji 330 miliar per tahun. Yang menarik dinantikan proyek besar Liga Arab Saudi. Siapa lagi pemain Eropa yang akan digoda oleh klub-klub kaya raya asal Arab Saudi tersebut. Kini, Javier Al-Asam! Kini, Tentang, 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 Tentang! Terima kasih.